Ketika ada upaya utak-atik agar sesi cowok persitiadakan, ini mengarahnya ke pasangan yang Anda dukung ini, seperti apa? Karena dari, tidak apple to apple, Gibran dan juga dua penantang lainnya, Prof. Mahfud MD, Ca Imin bagaimana? Baca Eril, boleh dijawab. Masih di mute audionya ya? Ya maaf, saya tadi dari tadi nunggu, saya lagi baca WhatsApp group, saya baru dapet informasi siapa yang meminta. Siapa yang mengajukan ke KPU, mengubah format, ini kami lagi telusuri, yang jelas bukan pasangan kami. Saya nggak enak ngomong di Zoom ini karena saya lagi telusuri kebenarannya, yang jelas ada salah satu dari calon yang memang meminta. Dan bukan pasangan kami, bukan pasangan nomor dua. Kami siap, karena seperti kami utarakan, pasangan kami keduanya sudah pernah menjalani debat. Kami tunduk apapun keputusan KPU, silahkan teman-teman wartawan dicari tahu siapa yang meminta. Ada mengubah format, yang jelas bukan pasangan nomor dua, bukan pasangan Prabowo Gibran. Begitu. Jadi lucu nih, ini kan sebenarnya otak-atik ya, menguntungkan siapa. Nah silahkan nih wartawan cari tahu. Karena dari tadi saya dari debat ke debat, hari ini dialog ke dialog, temanya sama. Kami ditembak, hanya karena kami bilang, kami setuju aja apapun keputusan KPU, kami ditembak, seakan-akan kami minta. Padahal ketika Pak Mahfud menjawab, tadi di awal ada paket berita, Pak Mahfud pun dengan sangat bagus mengatakan, kami siap aja mbak apapun yang diputuskan KPU. Tidak ada yang menuding bahwa kubu Pak Mahfud mengotak-ngatik. Tapi kalau kami bilang kami yang siap, kami lantas setuduh. Jadi mohon teman-teman wartawan silahkan bergerak, silahkan cari tahu siapa pasangan calon, yang meminta mengubah.